Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Ini adalah salah satu kejutan yang terjadi di Gias 2024 MG meluncurkan roadster bermesin elektrik Dengan tenaga yang sangat besar Dan di video kali ini kita akan lihat detailnya Ini adalah first impression review dari MG Cyberster Terima kasih telah menonton MG seperti kita tahu Itu beberapa tahun terakhir ini penjualannya sebagian besar didominasi oleh SUV Jadi SUV atau hatchback seperti MG ZS, MG HS, MG 4EV untuk EVnya gitu ya Memang itu membantu MG untuk memperkuat finansial perusahaannya Tapi MG sudah ada sejak tahun 1924 Dan MG itu dulu dikenal sebagai pabrikan mobil yang sporty Mobil-mobil compact yang sporty Bahkan juga sering membuat roadster Dan produk ini membuat MG seperti kembali ke akarnya Seakan-akan memberi tahu ke orang Walaupun sudah terjadi banyak revolusi di dalam perusahaan MG dari dulu sampai sekarang Tapi semangat untuk membuat mobil yang sporty Yang keren untuk dilihat Yang kencang, yang asik di kendara itu tetap ada Makanya Cyberster ini dikeluarkan dan wow Mengagumkan Sekarang kita lihat dulu dari speknya All wheel drive 544 PS atau 536 HP Torsinya 725 Nm 0 sampai 100 km per jam dalam 3,2 detik Dan mobil ini memiliki satu yang bukan hanya untuk mobil sport listrik Bahkan untuk mobil sport yang lain pun ini tidak banyak yang seperti ini Pintunya model gunting scissors door Dan ini biasanya hanya dimiliki oleh mobil-mobil eksotis Yang harganya mungkin di atas 5 atau bahkan 10 miliar rupiah Lihat ini Dan dia bukaannya itu elektrik ya Bukan kita membuka sendiri dan menarik sendiri Tapi elektrik dan dia punya sensor Ada sensor disini jadi kalau mau menabrak sesuatu Dia berhenti Dia tidak melanjutkan Bahkan dia juga ada Disini Hah? Dia berhenti Lihat seperti itu Bahkan di samping pintu juga ada sensor Supaya dia mengetahui berapa jaraknya ke samping Ketika dia membuka Dia menjaga Interiornya juga luar biasa Dengan 4 layar digital yang nanti akan kita lihat Dan dengan semua spek tersebut 536 HP 725 Nm 0,103,2 detik All wheel drive Layar full digital Pintu gunting model elektrik Mobil ini dijual dengan harga yang masih cukup reasonable Yaitu 1,688 miliar rupiah Sekarang kita lihat lagi Spek lainnya apakah Layak Mobil ini diberi harga Hampir 1,7 miliar rupiah Dari segi desain MG tidak meniru siapa-siapa Ini benar-benar Desain original Desainernya ada dua Orang Eropa Kalau gak salah Dan pertama kali mereka membuat desain itu Diwujudkan dalam bentuk Cyberster konsep Di tahun 2021 Dan sekarang untuk versi jalanannya Memang tidak se ekstrim Yang konsep Tapi ini masih sangat-sangat supercar Jadi dia bukan roadster biasa Tapi ini seperti supercar yang dibuatkan versi roadsternya Dia lebar Kemudian dia pipih Dan dia banyak lubang-lubang udara disini Walaupun ini elektrik Tapi dia masih ada udara Sirip-sirip ini untuk pendinginan Kalau yang disini ada juga Bolongannya untuk aerodinamika yang lebih bagus Jadi benar-benar terlihat desainnya itu serius Ini lihat lampunya Keren sekali Konfigurasinya Kemudian dari samping Bentuk klasik roadsternya juga Menarik untuk dilihat Dengan ada ducktail sedikit di bagian belakang Untuk velgnya ini Two-tone Dan ini 20 inci 245-40R20 Belakangnya Ini Ini baru sekali saya lihat Di sebuah mobil Belakangnya ini Lampu Belakangnya Satu panah ke kanan Satu panah ke kiri Dan kalau misalnya kita nyalakan sen Kita bisa nyalakan hazardnya ya Di sini Anda bisa lihat Nyalanya itu Di panahnya Panah kanan dan panah kiri Kemudian ada lampu LED yang membentang dari kiri sampai ke kanan Dan di bagian bawahnya Ini juga lagi-lagi Bukan seperti roadster biasa Tapi seperti sebuah Roadster supercar Ya kalau melihat tenaganya Nggak heran kalau ini dibuat stylingnya seperti supercar Sebenarnya di luar negeri ada yang tenaganya cuma 300 HP-an Tapi Indonesia langsung mau masukkan yang tertingginya Speknya Sekarang saya akan coba tutup atopnya Dan kita lihat berapa lama Tapi sebelumnya saya tutup pintunya Nggak perlu repot-repot Tinggal pencet satu tombol seperti ini Oke Sekarang kita akan tutup dan kita akan hitung dengan stopwatch Satu, dua, tiga Simple ya mekanismenya Apalagi dia juga soft top 12 detik saja Kalau mau bukanya Kita akan coba buka sekarang Berapa lama? Satu, dua, tiga Sebelas detik Wah Cepat sekali atapnya membuka dan menutup Dan ini Bagus artinya Tidak Dengan mekanisme yang mungkin terlihat flamboyan Tapi rumit dan lama Ini mekanismenya simple Cepat memenutup Cepat membuka Oke Sekarang kita akan lihat interiornya Ini saya bilang ada empat layar digital Jadi ada layar di konsol Ini untuk pengaturan mobil Dan untuk AC Di sini Kemudian ada layar multimedia Di bagian kiri Jadi ini sebenarnya bukan satu layar ya Tapi tiga layar yang diintegrasikan Dalam satu Ini ya Dalam satu bracket Di sini ada multimedia Multimedianya sudah bisa Apple CarPlay Sudah bisa Android Auto Kemudian di tengah sini ada layar instrumen Dan di sebelah kanan sini Untuk lain-lainnya Jadi untuk pengaturan Yang lain-lainnya di sini Bahkan ada weather report juga di sini Untuk service Semua Nah di sini adalah Fitur-fitur yang berkaitan dengan internet Karena Mobil ini sudah Built in internet di dalamnya Jadi sudah ada paket data Dan paket data itu bisa mengeluarkan data Untuk Weather Kemudian kapan jadwal service Booking service Rescue call Kalau misalnya kita butuh di rescue Bahkan kita juga bisa Memasukkan account kita di sini Jadi Seperti profile kita Yang terkait ke email juga Dan Menurut keterangan dari pihak MG Itu direncanakan selama 3 tahun itu internetnya free Jadi Anda gak usah top up sendiri Baru nanti setelah Mungkin setelah 3 tahun Atau ada kebijakan lain ya Nanti mungkin harus di top up sendiri Tapi saya juga gak tahu Tapi Yang penting dengan adanya internet di mobil ini Di mobil ini jadi lebih cerdas Dan jadi lebih bisa membaca Situasi Sekitar Nice Sekarang Posisi duduk Itu penting untuk sebuah Roadster Steernya Masih manual Bisa tilt dan Teleskopik Posisi duduknya Lumayan ergonomis Seperti khasnya Roadster ya Ini posisi duduknya ya Kaki tidak terlalu lurus Seperti Supercar Italia gitu misalnya Tapi mungkin juga karena sepatu saya tebal Kalau sepatu saya gak tebal Coba saya lepas dulu Nah ini Lumayan ergonomis Jadi kalau kita pakai sole Sepatunya itu Tipis Kita akan mendapatkan posisi yang lebih Ergonomis Tapi ini enak Kita duduk lumayan rendah Tidak rendah-rendah amat Jadi visibilitas itu masih Bagus Tapi ini lumayan rendah Dan Semua informasi ini Itu Seperti Tau bahwa ada lingkar Steer disini Jadi Seperti yang di kanan ini Yang saya tutupi hanya gambar mobilnya Bukan informasinya Yang sebelah kiri ini Yang tertutup Ini tidak ada informasi apa-apa Begitu juga di Layarnya Jadi Anda gak akan merasa kehilangan informasi Tertutup oleh Steer ini Ada banyak tombol Di steer Dan tombol-tombolnya ini Agak berbeda Dibandingkan mobil Normal Jadi Anda harus Butuh waktu Beberapa saat Untuk beradaptasi Dengan tombol-tombolnya ini Untuk tahu Tombol ini melakukan hal-hal apa Tombol yang ini melakukan hal apa Tapi Ya hanya mungkin butuh 15-20 menit Untuk Adaptasi Setelah itu Anda akan Terbiasa Yang saya suka adalah Transmisinya Ini Menggunakan tombol Tapi bukan tombol yang hanya Di Pencet Dia paduan Antara pencet Untuk N dan P Sedangkan untuk drive Dan reverse Itu dia Modelnya tarik Jadi ada perbedaan Dan membuat Desainnya juga jadi keren Dan intuitif Untuk menggunakannya Cup holders Ini menarik sekali Kalau nggak dipakai Dia rata dengan konsol Ah Terkretek Aduh maaf ya Jadi sekarang saya kretek aja deh Hihihi Oke Cup holdersnya Ini rata Tapi kalau misal Jadi kita buat meletakkan handphone Semua gitu Disini bisa Karena disini ada Karetnya juga Yang akan membuat Handphone itu Jadi nggak mudah Lari kemana-mana Atau handphone juga bisa Diletakkan disini Ini ada celahnya Tapi kalau kita bawa minuman Dia masih bisa Ditekan sampai ke bawah Seperti ini Jadi anda masih punya Dua cup holders Bahkan anda punya laci Disini Ada laci kecil Kanan-kiri Dan disini juga Anda masih punya laci Di belakang Anda juga masih punya Rak penyimpanan Disini anda masih punya Laci Untuk kepraktisan Untuk sebuah roadster Ini kepraktisannya Sangat baik Banyak sekali Ruang penyimpanan Jok sudah elektrik Dengan dua buah memori Di kiri Maupun di kanan Serta ada pedal shift Tapi pedal shift ini Bukan untuk memindahkan gigi Tapi lebih ke Kekuatan regeneratif Dan juga ada One pedal mode Disini Kabinnya menyenangkan Desainnya juga Keren Asimetris Kokpitnya Dan disini driver Oriented sekali Dan anda akan Merasa senang Melihat Interior dari mobil ini Cakep Tidak kalah Tidak kalah sama supercar Italia Konsep desainnya Kemudian materialnya juga Ini kulit Soft touch Soft touch Dan dipadukan dengan Alcantara Wow Nah di belakang ini Ada tombol Ada tuas Tuas ini Ditarik secara manual Kalau misalnya Aki kita habis Atau kita kecelakaan Sistem kelistrikanya Tidak bisa membuka pintu Kita bisa membuka pintu Secara mekanis Secara mekanis Dari sini Kemudian juga ada Ini Roll hoopnya Kalau misalnya kita kebalik Ini yang akan melindungi Dia tidak akan collapse Dan dia akan menahan mobil Serta pilar A nya Ini juga sudah Kuat sekali Untuk Menghindari Kemungkinan terburuk lah Kalau misalnya kita terjadi Terbalik AC Ada disini Semua Panelnya panel sentuh Kemudian ada Pemanas kursi juga Lengkap sekali Ini fiturnya Karena ini adalah Versi yang tertinggi Dari MG Cyberster Audio Sudah menggunakan Bose Wow Lengkap sekali Fitur mobil ini Nah sekarang saya akan keluar lagi Untuk melihat bagasinya Di dalam Itu sudah banyak Penyimpanan Untuk Barang Dan Di belakang Ini masih ada penyimpanan Cukup besar Saya tidak bisa Complain Karena ini adalah Sebuah roadster Dan itu masih dalam Sampai ke Dalam Ini dua Koper medium Masih muat Nah sekarang kita lihat Untuk bagian Cup depannya Tidak ada lagi Space di depan Semuanya Penuh Seperti ini Tapi ada beberapa Yang diizinkan Untuk Anda melakukan Perawatan Seperti ini Untuk washer fluid Sikring Sikring disini Tapi Tidak ada Untuk penyimpanan Barang Sama sekali Satu yang tidak terlihat Adalah Sistem suspensi mobil ini Sistem kaki-kaki mobil ini Menurut MG Ini adalah sesuatu yang spesial Karena dirancang Oleh Mantan Enginirnya Michael Schumacher Ketika di F1 Jadi Enginir itu Di hire oleh MG Untuk merancang Suspensi mobil ini Bagaimana rasanya Saya belum tahu Mustinya di atas kertas Pastinya Terasa enak Tapi itu nanti Ketika saya minjem mobilnya Karena kita belum Menyetir mobil ini Sama sekali Tapi angkanya Menjanjikan Dengan baterai Yang ada di bawah Baterainya juga besar Anyway 77 kilowatt hour Yang bisa membuat Mobil ini Diklaim bisa melaju Sampai 503 kilometer Dan itu diletakkan Di bawah semua Membuat mobil ini Memiliki center of gravity Yang sangat rendah Menurut MG Hanya 440 milimeter Artinya titik berat Mobil ini Kira-kira Di sini Benar-benar Di bawah gitu ya Titik beratnya Dari mobil ini Akan membuat Pengendalian mobil ini Semestinya Memukau Nah Dengan harga 1,688 miliar rupiah Rasanya cukup Reasonable Untuk mobil ini Ada Roadster yang Harganya di Atasnya Tapi tenaga Tidak sebesar ini Ada juga Mobil listrik Yang mungkin Tenaganya lebih besar Dari ini Harganya lebih rendah Tapi dia bukan Roadster Jadi ini paduan Dari Dua dunia Yang Sangat berbeda Mobil sport roadster Dengan elektrik car Dan saat ini Di pasaran Satu-satunya ya Cuman MG Cyberster ini Dan namanya juga Keren lagi Cyberster Itu kan seperti Roadster di era Cyber Nah Untuk mengetahui Review lengkap Dari mobil ini Bagaimana performanya Di jalan Bagaimana pengendaliannya Bagaimana performa Aktualnya Bagaimana konsumsi Energinya Range sesungguhnya Apa saja Kelebihannya Dan kelemahannya Itu baru bisa Kami tahu Setelah kami Meminjam unit ini Untuk test drive Jangka Panjang Tapi untuk sekarang Mobil ini Belum ada unit testnya Walaupun sudah dijual Dan waktu tunggunya Hanya sekitar Dua bulan Menurut MG Dan Anda bisa langsung Lihat mobil ini Di boot MG Di Gias 2024 Untuk sekarang Sekian dulu Reviewnya Gak sabar rasanya Nyoba mobil ini Di jalanan Indonesia Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe Ke channel Autodriver Jika Anda belum Main-main ke website kami Di www.autodriver.com Serta download Aplikasi kami Autodriver Di Google Playstore Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton